Halo youtuber, salah satu niche yang lumayan banyak ditonton adalah vlog, video yang menampilkan keseluruhan hari-harimu. Gimana cara bikin vlog yang keren? Berikut ini bro. Kami dari tim Republik Fotografer kali ini mengadakan jelajah alam Indonesia untuk mengekspor dataran tinggi di yang dan sekitarnya. Jelajah alam Indonesia tentang eksotisme keindahan dataran tinggi di yang ini sangat tidak terlupakan. Mau jadi vlogger, mau bikin tutorial, mau gaming, yang penting subscribe channel ini, satu-satunya channel yang khusus buat youtuber Indonesia. Apaan sih vlog itu? Intinya, video tentang kamu yang menyeritain macam-macam. Bisa hobi kamu, bisa kerjaan kamu, pas kamu traveling, dan sebagainya. Apa yang bedain vlog dengan video yang lain? Vlog fokus utamanya adalah kamu. Beda dengan video tutorial misalnya, yang jadi fokus adalah materi tutorialnya. Bahkan gak nampilin wajahmu di video juga bisa. Tapi kalau vlog, nilai jual utamanya adalah dirimu. Oleh sebab itu, sebenarnya tidak ada aturan, tidak ada formula yang manjur misalnya, kamu harus begini, maka vlogmu akan sukses dan rame. Semua tergantung personality kamu, kepribadian kamu, dan yang terpenting, tonton video ini sampai habis, saya jamin kamu akan jadi vlogger yang sukses. Kalau kamu mengemari seorang vlogger, pada akhirnya kamu tuh gak peduli dia bahas apa. Mau bahas hal sepele, mau hal konyol, gak masalah. Karena kamu tertarik dengan orangnya, ya gak? Maka apapun yang dilakukan, kamu happy nontonnya. Jadi, tidak ada alasan sebenarnya kamu bingung mau bikin apa. Gue gak punya kesehatan hidup yang menarik, gak punya hobi yang keren, gue hidup di perantauan, gue hidup di kampung yang gak ada apa-apa, cuma ada sapi sama kebo. Semua itu gak jadi masalah. Karena inti dari vlog adalah, kamu sebagai yang dicerita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting dari vlog adalah, kamu harus bisa share apa yang kamu suka. Misalnya kamu suka fotografi, atau kamu suka kopi, atau kamu suka mainan action figure, kamu suka otak-atik Android, suka writing pakai motor, suka musik, suka masak. Apapun itu, gak perlu jadi ahli, tapi bagaimana kamu membuat cerita yang menarik, dan share ke semua orang. Nah, sekarang bagaimana cara memulai sebuah channel vlogging? Pertama, kamu harus buat rencana. Ini penting. Jangan asal bikin video yang gak ada konsepnya, hasilnya pasti akan kacau. Siapa yang mau nonton, misalnya kamu cuma agung-agung dengerin musik, atau kamu lagi minum kopi, tapi gak tahu apa yang mau kamu ceritain, orang akan bosan dan gak tertarik. Kamu tulis dulu ide-idenya, buat script, mulai dari mana, keseruannya apa aja, pesan yang mau kamu sampaikan apa, kreatifnya gimana, dan sebagainya. Contohnya, vlog ceritanya yang saya bikin tentang cara mengambil gaji dari YouTube di video yang ini. Sebelumnya udah saya rencanakan lebih dulu, apa syarat mengambil gaji, harus bawa apa aja, gimana saya tarik uangnya, dan sebagainya. Dengan bikin persiapan dan perencana seperti itu, kita bisa lebih mudah dalam menyampaikan cerita. Kalau lihat retensi pemeriksa dari video ini, lumayan kan? Rata-rata orang nonton selama 39%, dan kalau lihat grafiknya, masih di atas rata-rata. Artinya, orang menyimak video ini. Kunci sukses video vlog adalah fun. Fun to make, fun to shoot, fun to sign. Pokoknya kamu harus enjoy bikinnya, enjoy ngediknya, jangan nonton juga bisa enjoy. Kalau kamu gak merasa fun saat bikin video vlogmu, berarti ada yang harus dikoreksi. Sekarang kebutuhan apa aja, dan tipsnya biar vlogmu menarik? Nomor satu, alat. Untuk bikin vlog, kamu bisa pakai kamera apapun, yang penting bisa memenuhi kebutuhanmu. Kamu bisa pakai HP, action cam, DSLR, rollers, dan sebagainya. Kemudian, kamu harus pikirin audionya. Pakai mic tambahan biar suaranya clear. Jangan sampai misalnya suara backgroundmu ngalahin suaramu, barang akan segera pergi ninggalin videomu, karena suaranya gak jelas. Jangan lupa pakai tripod, steady cam, handheld, dan sejenisnya. Video yang goyang dan kempah bumi, akan bikin pusing yang nonton. Otak penonton bisa rusak, karena gambarnya kamu berantakan. Pertama saat kamu bergerak atau berjalan, harus bikin se-steady mungkin. Nomor dua, perekaman gambar. Seperti yang saya bilang tadi, vlog itu harus kuat di cerita. Walaupun tokoh utamanya kamu, bukan berarti kamu cuma akan menampilin misalnya, kamu lagi jalan-jalan, terus kamera yang ikutin kamu, terus cuma ngasih komentar, wih itu ada unas, itu ada kali hitam yang bau, tutupin pakai jaring biar gak kelihatan. Jalan lagi, dududu, orang akan bosen dan gak tertarik. Kecuali kamu udah jadi artis, banyak banget penggemarnya, kamu lagi ngupil pun, mungkin jangan lonten, akan seneng kelihatannya ya. Di acara TV tuh, sehari bersama si Anu, isinya mah gak jelasnya, gak penting, tapi banyak yang nonton karena, yang diikuti artis. Oke? Jadi perekaman gambar harus sesuai dengan cerita yang telah kamu rencanakan. Ini tips gimana kamu, memas cerita dalam sebuah video. Perhatikan hal ini. Kamu bagi videomu dalam tiga segmen, beginning, middle, dan ending. Di bagian beginning, atau awalan, kamu kasih opening yang menarik. ini untuk mengikat emosi penonton. Agar penasaran, isikan cuplikan singkat yang menggambarkan keseruan di videomu. Kemudian, kasih gambar persiapan. Misalnya, kamu ceritain kamu mau ngapain, atau mau kemana, persiapannya apa aja, dan sebagainya. Kemudian bagian middle, ini diisi dengan cerita utama, mulai dari awal hingga klimaksnya. semua keseruan, bagian informatif, yang gokil, taruh di bagian ini. Misalnya, kamu cerita perjalanan kamu, kamu bisa kasih lihat dari awal perjalanan, itu ada apa aja di sana, naik apa, kasih beauty suit yang lupa ya, timelapse dulu, dan sebagainya. Atau kalau kamu misalnya cerita tentang masak. Kamu kasih lihat caranya, kasih gambar detail makanannya, yang menarik, dan sebagainya. Kemudian pada bagian akhir, kamu simpulkan kasih kesan-kesan, tips, dan sebagainya. Ada banyak cara untuk mengumah cerita sebenarnya, tapi paling nggak, strukturnya seperti tadi. Usahakan isi ceritamu itu dengan hal yang menghibur, informatif, jadi penonton enjoy. Dan ini yang menurut saya penting untuk menarik perhatian orang, kasih klip b-roll. video, klip sinematik, slow motion, dan sebagainya. Nanti akan saya kasih tahu caranya, bikin klip b-roll yang cantik, yang bisa kamu pakai di videomu. Kalau belum ada linknya di sini, subscribe dulu, biar nggak ketinggalan. nomor 3, editing. editing. Ini proses yang harus kamu lalui juga. Kasih video vlogmu itu dengan, misalnya musik yang menarik, perpindahan gambar yang cakep, penggunaan transisi yang tepat, itu harus kamu perhatikan. Editing memegang peranan menjaga mood cerita dalam sebuah video. Dengan editing yang baik, orang tidak akan merasa bosan dan terlena nonton sampai habis. Setelah semua siap, tentukan judul dan thumbnail yang menarik. Ini yang menentukan videomu akan ditonton orang atau nggak. Youtube punya cara main dan algoritma tersendiri. Berbeda dengan vakum lain, perhatikan optimasinya. Bagian deskripsi dan tag juga jangan lupa. Caranya ada banyak di channel ini, jadi video vlogmu yang keren tadi, tidak akan sia-sia, karena nggak ditemukan di Youtube dan kalian nonton. Dan terakhir, kamu harus bersabar. Vlogger yang sudah sukses, tidak berhasil dalam waktu sebulan atau dua bulan. Malah ada yang sudah tahunan, baru nemuin momentum dan channel yang lain. Isi di komentar kalau ada yang mau tanya. Semoga bermanfaat, bro. Sampai ketemu lagi. Dengan bikin persiapan dan rencananya dan tipsnya, biar vlogmu menarik. Vlogmu menarik. Untuk bikin vlog, kamu bisa pakai, untuk isi video yang goyang dan kempa bumi, akan busing. Dan terlena nonton sampai habis. Kayak yang baik itu terlena ya. Tabutin komisnya, bro. Kemarin, besok. Penting nggak tuh?